Saha menatap Alea lembut, jari-jarinya mengusap rambut istrinya dengan mata yang masih awas menelisik setiap jengkal wajah sang istri. Alea mengamati sorot mata Saha yang tertancap tepat di kedua matanya. Ia tersipu sendiri ditatap sedemikian lekat oleh laki-laki yang menjadi cinta pertamanya, dan ia harap akan menjadi cinta terakhirnya juga. Kenapa kamu liatin aku terus? Tanya Alea dengan nada manjanya. Saha melukis senyum yang begitu manis dengan lesung pipi yang menambah ketampanannya. Kamu cantik, ucap Saha. Kecantikan Alea sebenarnya sudah terlihat sejak kecil, namun pertengkaran yang sering terjadi antar mereka membuat Saha sama sekali tak menyadari bahwa gadis itu memiliki paras yang manis. Barulah setelah Alea duduk di bangku SMA, Saha mulai menyadari bahwa musuh bebuyutannya tumbuh menjadi gadis yang memesona dan memiliki kecantikan ragawi yang dapat memikat laki-laki manapun. Ada semburat merah menyapu pipi Alea. Laki-laki itu melirik sang istri yang masih tampil polos tanpa balutan pakaian apapun. Bercinta dengan Alea selalu mengobarkan sensasi kenikmatan yang ingin ia reguk lagi dan lagi. Saha mencium bibir Alea masih dengan gairah yang membarah. Alea memenjamkan mata, menikmati ciuman Saha yang selalu membuahkannya dan sejenak membuatnya seperti terbang. Saha tahu benar cara melumpuhkan istrinya. Keduanya saling berpelukan dengan tautan bibir yang masih saling melumat, seakan mencecap rasa manisnya. Pelukan itu memberikan kehangatan di malam yang dingin. Tiba-tiba Alea teringat akan ayam ungkep yang belum matang. Ia membulatkan mata dan melepas ciumannya. Aku kan belum selesai masak ayam ungkepnya. Ujar Alea seraya menatap Saha tajam. Saha menarik tubuh Alea agar lebih merapat badannya. Hadirkan kembali gelenyar aneh di diri Alea kala ia menyadari ada yang mengeras di bawah sana dan menyentuhnya. Lanjuti nanti aja. Aku masih ingin mesra-mesraan sama kamu. Saha merajuk manja dan menciumi leher istrinya. Meninggalkan beberapa kismark yang membuat Alea sedikit meringis. Antara merasa sedikit sakit. Sekaligus sensasi yang makin membuatnya terperdaya akan hasrat sang suami yang belum jua usai. Kalau sudah begini, Alea tak bisa menolak. Terlebih saat kecupan Saha bergerilya di setiap jengkal tubuhnya. Ia larut kembali dalam permainan panas sang suami. Pagi buta ini pasangan itu memulai hari seperti sebelumnya. Sahur bersama dan sebelumnya, Alea bangun lebih awal untuk menyelesaikan mengungkap ayam sekaligus menggoreng dua potong ayam untuknya dan Saha. Keduanya mandi bersama. Saha sangat menyukai aktivitas satu ini. Biasanya jika sedang mandi bersama istrinya, ada aktivitas lain yang mereka lakukan. Bermesraan kembali di kamar mandi karena merasakan sensasi yang berbeda saat air dari shower membasahi keduanya. Namun kali ini tidak. Waktu sangat terbatas karena sebentar lagi sholat sumbuh. Saha tak mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Alea mematuh diri dicermin. Ia menyisir rambutnya. Menyelanya ke belakang agar lebih leluasa merapikan rambutnya. Tiba-tiba ia terperanjat mendapati banyaknya jejak merah yang memenuhi lehernya. Perbuatan Saha semalam yang menjejakan tanda merah itu. Jejak gairah yang Alea duga tak akan hilang bahkan sampai seharian ini. Ia bersedekap. Memikirkan serangkaian cara untuk menutupi lehernya. Tentu ia tak bisa keluar rumah dengan tampilan leher seperti itu jika tak ingin jadi pusat perhatian para karyawannya. Saha yang sudah rapi dengan kemejanya mendekat ke arah sang istri dan mengamati wajah resahnya. Ada apa sayang? Alea menatap tajam sang suami lalu mendongakkan wajahnya. Menampakkan leher jinjangnya agar sang suami menyadari apa yang tengah ia pikirkan. Nih, hasil perbuatan kamu. Bagaimana aku menutupinya? Saha memicengkan matanya. Ia bergidik sendiri meneliti jejak-jejak gairah yang mendominasi leher istrinya. Gak usah ditutup pun orang bakal memaklumi. Jatuh Saha. Ih, kamu mah. Aku malulah kalau keluar rumah dalam keadaan seperti ini. Yaudah, ditutupi aja. Balas Saha ringan. Ditutupi pakai apa? Alea mengerucutkan bibirnya. Saha berpikir sejenak, tercetus ide brilian dari kepalanya. Pakai jelbap aja, lehermu akan tertutup dengan sempurna. Alea terbelalak. Berjelbap. Saha mengangguk. Tidak ada yang bisa menutup lehermu dengan sempurna dan terlihat anggun selain kerudung. Kamu punya beberapa kerudung, kan? Alea bergeming sesaat. Apa yang dikatakan Saha memang benar adanya? Baiklah, aku coba. Alea membuka kemejanya dan mengambil pakaian yang panjang. Saha selalu saja terpukau setiap kali melihat pahatan tubuh sang istri yang begitu indah dan menggairahkan. Kalau tak ingat sedang puasa, mungkin ia akan menerkam istrinya saat itu juga. Saha semakin terkesima kalau Alea tampak begitu rapi dan anggun dengan jelbapnya. Ia lantunkan doa dalam hati agar sang istri terbuka hatinya untuk mengenakan jelbap. Masya Allah. Cantik banget. Sayangnya siapa sih ini? Saha mencubit pelan pipi istrinya. Alea tersenyum dan tersipu dipuji oleh sang suami. Beneran cantik. Iyalah, istriku gitu loh. Lebih cantik lagi kalau kamu pakai jelbap terus, tanpa dilepas lagi. Bukan semata untuk menutupi lehermu yang belepotan dengan jejak merah. Alea diam saja mendengar perkataan suaminya. Rasanya ia belum siap. Yuk berangkat. Apa mau aku hantar ke butik? Pakai mobilku. Ujar Saha. Pakai mobil sendiri aja. Soalnya nanti aku mau nyari-nyarikan juga. Balas Alea. Oke, hati-hati di jalan ya. Saha mengecup kening Alea. Iya, kamu juga. Alea merapikan baju-baju yang terpajang di etalase. Kedua karyawatinya memperhatikan penampilan sang atasan tanpa berani bertanya atas penampilan barunya. Tiba-tiba tiga orang perempuan masuk ke butik dan kehadiran mereka membuyarkan konsentrasi Alea karena mengenal salah satu di antaranya. Wanita berjelbap lebar itu tersenyum lebar menatap Alea. Alea. Zahra. Keduanya saling menghambur dan berpelukan melepas rasa kangen karena tidak pernah bersua lagi setelah Alea menikah. Mereka teman lama, dulu bersekolah di SMA yang sama. Masya Allah Alea, kamu cantik banget pake jilbab. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kau mengabulkan doaku sejak SMA. Mimpi apa Alea yang dulu ketua cheerleader, rada bandel, demen berpakaian agak ngetat dan selalu malas diajak kajian, kini menutup tubuhnya dengan jilbab. Zahra memandang takjub dan senyum sumringahnya masih tergambar jelas di wajahnya. Alea tersenyum dengan rasa yang kurang plong. Ingin ia jelaskan bahwa jilbab yang ia kenakan hanya sementara dan ia belum berjilbab. Tapi ia tak tega menghancurkan kebahagiaan Zahra yang melihatnya mengenakan jilbab. Alea teringat akan masa-masa SMA. Zahra adalah salah satu pentolan rohis yang aktif menyerukan ajakan berjilbab. Ia dan teman-teman satu organisasi aktif mengadakan kajian. Semua siswi dirangkul, baik anak yang berkelakuan manis sampai yang rada bandel dan selebor seperti Alea. Untuk menghadapi Alea, terkadang Zahra menyindir secara pedas karena sikap ngeyel Alea yang parahnya minta ampun. Namun itulah keunikan persahabatan mereka. Gendati kadang saling berseteru. Ketika Alea dimusuhi oleh kakak angkatannya, ia datang pada Zahra dengan menangis terseduh-seduh. Saat Zahra sakit dan izin tidak masuk sekolah beberapa hari, Alea yang repot memfotokopi catatan dan memberitahu tugas sekolah yang harus Zahra kerjakan. Ketika mereka berjalan bersama, teman-temannya terkadang meledek. Satu bidadari surga, satunya lagi si bidadari jadi-jadian. Alea hanya tersenyum dan bingung harus membalas apa. Masya Allah, calon bidadari surga, pasti suamimu tambah cinta melihatmu berjilbab seperti ini. Cantik banget. Auramu jadi terpancar seperti mentari yang tak lelah menyenari dunia. Seperti bintang berkelip di angkasa. Alea tertawa mendengar kebiasaan Zahra yang suka puitis dalam berbicara. Gadis itu gadis soliha impian para ihwan. Tapi hingga detik ini, ia masih sendiri karena trauma pernah gagal menikah. Alea kerap meledek Zahra bahwa para ihwan yang antri mengajak nyata aruf, tak tahu kelakuan asli Zahra yang kadang konyol, alay, dan jauh dari kesan anggun. Kalau tahu kelakuan aslinya, mungkin akan mundur teratur. Dua sahabat itu memang sering bercanda. Tak jarang berkata pedas, tapi tak ada yang tersinggung atau dimasukkan ke hati. Suamiku emang lebih suka aku pakai jilbab, ucap Alea. Alhamdulillah, seorang suami memang harus seperti itu. Sudah menjadi tugas suami untuk membimbing istri dan menuntun keluarga menuju janah. Zahra mengulas senyum. Oh iya, kamu gak bilang-bilang mau kesini sebelumnya? Zahra tersenyum lebar. Sengaja, biar surprise. Tiba-tiba tatapan mata Alea tertuju pada seseorang yang masuk ke butiknya. Revan melangkah mendekat ke arahnya dengan senyum mengembang. Ia agak pangling melihat Alea mengenakan kerudung. Wanita itu terlihat begitu memukau dengan jilbabnya. Revan beristighfar dalam hati, mengingatkan diri bahwa Alea telah menjadi istri orang. Hai Revan, siapa Alea Ramah? Hai Alea, Alhamdulillah kamu ada disini. Aku mau nanya stok gamis yang darikan wali krep itu masih ada apa enggak? Laris di distroku. Aku juga mau lihat-lihat koleksi terbaru disini. Terutama tas dan sepatu. Alhamdulillah sejak kita kerjasama, pembeli terutama perempuan itu bertambah karena tertarik dengan rancanganmu. Revan tersenyum cerah. Sebenarnya ia penasaran juga apa Alea sekarang sudah berjilbab. Namun ia kubur rasa ingin tahunya agar tidak terkesan terlalu kepo dan memang tak mau mengomentari penampilan perempuan. Selanjutnya, ia melirik seorang gadis yang mematung di sebelah Alea. Zahra tak sengaja melirik Revan. Gadis yang kadang bertingkah konyol itu pun bisa grogi juga saat matanya bertabrakan dengan mata laki-laki bening dan ganteng. Alea melirik kedua temannya. Oh iya, kenalin. Ini Zahra, teman SMA ku. Zahra, ini Revan, pemilik distro Be Yourself yang lokasinya dekat kampus. Distronya kerjasama bareng butikku. Zahra menganggu dan tersenyum kaku pada Revan. Begitu juga dengan Revan yang tersenyum dan menganggu. Yaudah, kalau mau lihat-lihat, aku punya koleksi baru. Alea menatap Zahra dan Revan bergantian. Aku pengen lihat kerudung. Seru Zahra antusias. Alea dan Zahra melangkah menuju deretan kerudung. Revan memperhatikan Zahra. Wanita itu mengingatkannya pada mantan tunangannya. Dan luka lama itu kembali melesak. Zahra menyerahkan draft skripsi pada Lira. Semalam saya sudah koreksi. Sudah saya beri catatan juga. Silakan dilihat dulu. Barangkali ada yang ingin kamu tanyakan. Lira menerima draft skripsi itu dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat muram. Zahra menyadari mahasiswi bimbingannya ini akhir-akhir ini seringkali terlihat murung. Kamu kenapa? Sakit. Wajah kamu pucat. Lira menggeleng. Saya nggak sakit, Pak. Zahra mengembuskan nafas. Lira, kamu sedang tahap mengerjakan skripsi. Satu hal yang harus kamu ingat. Kesehatan fisik maupun pesikis itu sangat penting. Bagaimana kamu bisa mengerjakan skripsi dengan konsentrasi tinggi jika kesehatanmu entah fisik maupun pesikis terganggu. Kondisi pikiran yang kacau, terbebani dengan banyaknya masalah, itu akan sangat mengganggu. Kamu nggak bisa menyembunyikan dari saya. Kamu harus segera mengatasi masalahmu agar kembali fokus pada skripsimu. Lira tertegun. Dosen pembimbingnya ini seperti cenayang saja yang tahu apa yang tengah bergejolak di hatinya. Maaf, Pak. Saya memang lagi ada banyak masalah. Zahra terdiam. Rasanya ia sungkan untuk menanyakan masalah apa yang tengah mendera mahasiswi bimbingannya. Boleh tidak, saya curhat sama bapak. Lira menatap wajah sang dosen dengan mata yang berembun dan wajah yang memelas. Zahra tak tega juga untuk menolak. Apalagi dia dosen pembimbing yang rasanya perlu untuk tahu apa yang terjadi pada mahasiswa bimbingannya hingga skripsinya terbengkalai. Silakan, ucap sahas singkat. Saya, saya dijodohkan dengan laki-laki duda dua anak, umurnya 35 tahun. Ibu saya menginginkan saya menerima perjodohan ini karena ibu berpikir laki-laki itu bisa ngemong, dewasa, mapan, dan akan membiayai hidup saya. Ayah saya sudah meninggal. Beasiswa saya juga sudah dicabut karena batas berlakunya beasiswa itu setelah mahasiswa selesai KKN. Ibu saya sakit-sakitan. Dan selama ini, laki-laki itu membantu biaya pengobatan ibu saya. Bahkan belakangan saya baru tahu kalau biaya kos saya dan uang saku saya di sini semuanya dari dia, Pak. Saya bingung. Saya nggak cinta sama laki-laki itu. Dan saya juga nggak siap menjadi ibu dari dua anak tiri. Lira menunduk. Saha ikut bingung memikirkan permasalahan Lira. Ini posisi yang sulit untuk Lira. Ia teringat akan perjodohan ayah dan mama Nara dulu. Dari cerita mamanya, awalnya mama Nara juga tak menginginkan perjodohannya dengan ayahnya. Namun akhirnya, ia menerimanya dan justru pernikahan mereka begitu harmonis. Ini masalah yang sulit. Tapi saran saya, kamu coba sholat istihoroh. Minta petunjuk. Kalau untuk memilih pasangan, utamakan agamanya. Kalau laki-laki itu soleh, baik. Bertanggung jawab. Mencintai kamu. Menghormati ibumu. Anak-anaknya juga menerimamu. Kenapa tidak? Tapi sekali lagi, cobalah sholat istihoroh meminta petunjuk. Lira terdiam sesaat lalu menganggu. Terima kasih untuk sarannya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Saat Lira beranjak, lembaran skripsinya terjatuh dan penjepit skripsinya terlepas. Lembaran itu berhamburan hingga Saha membantu mengumpulkannya. Ketika Saha berusaha mengambil satu lembar, tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan Lira yang juga hendak mengambilnya. Keduanya terkesiap. Saha menatap Lira yang juga tengah menatapnya tajam. Dua mata itu beradu. Ada disiran menggetarkan hati Lira yang memang telah lama mengagumi Saha. Saha segera beristifar dan memalingkan wajahnya. Menghindari kontak mata dengan Lira. Maaf, Pak. Biar saya saja yang mengumpulkan. Lira memungut lembaran skripsinya satu per satu. Setelah selesai mengumpulkannya, ia segera pamitan pada dosen pembimbingnya dengan sedikit gelagapan. Saha merasa lega setelah Lira keluar dari ruangannya. Ia ingat satu pesan dari ayahnya untuk selalu menjaga hati. Dan ingat akan istri yang sudah setia mendampingi. Bisa jadi di luar sana banyak yang terlihat lebih sempurna dari istri. Tapi anggaplah, itu hanya Fata Morgana. Karena istri selalu menjadi yang terbaik.